Halo guys, kembali lagi di Rika Oficial. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hiva duduk menetap rauf, tangannya menggapai wajah sang suami. Dengarkan aku mas, jika memang kamu mencintainya, aku akan mengalah. Lihatlah dirimu sekarang yang selalu berkata bisa mencintaiku. Bukankah hingga sekarang ini hanyalah buahkan semata? Apakah aku terlihat menyedihkan ketika tidak bisa mendapatkan cintamu? Mata Shiva memerah, air matanya tumpah, napasnya menderu saat dia merasakan dadanya sesak tiada terkira. Jika saja dia bukan adikku, mungkin aku akan rela kamu madu. Dia tersenyum, air matanya kembali meleleh. Dia telah berjuang selama ini, tapi hasilnya nihil. Sungguh menyesakan dada. Tapi, jari telunjuk Hiva menempel di mulut rauf. Dia belum mengizinkan suaminya berbicara. Karena kamu mencintainya, aku rela melakukan semua itu. Bahkan, jika harus melupakanmu sekalipun. Mari kita kembali ke masa-masa di mana kamu dan aku tidak pernah mengenal. Aku bisa kembali bekerja dan kamu bisa kembali merasakan jatuh cinta dengan humairamu. Tanpa ada penghalang sepertiku. Tapi, biarkan cintaku saja cukup untuk kita. Tidak apa, biar nanti aku yang akan menyimpan sebagai kenangan manis karena pernah mendapatkan perhatianmu. Walaupun itu mungkin, palsu. Aku, aku mencintaimu, mas. Benar-benar mencintaimu. Akanku lakukan semuanya asal kamu bahagia. Nyawa aku sekalipun. Rasa sakit di dadaku yang tiada tara ini. Saja sudah sembuh jika melihatmu bahagia. Walaupun bukan denganku. Tidak apa-apa. Buk, rauf membeluk Hiva, mengeluh serambut hitam tergerainya penuh cinta. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Melepas belokan. Aku harus melakukan apa agar kamu mempercayai cintaku padamu. Ya Allah, mas. Mengapa kamu tidak jujur lagi? Mengapa kamu sangat egois di saat-saat seperti ini? Lihat aku, ucap rauf. Mata hitam legamnya menetap manik-manik mata Sifah. Mata mereka bertemu beberapa detik. Kemudian, rauf tersenyum. Aku senang melihatmu menjadi wanitaku yang pencemburu seperti ini. Kamu terlihat lebih manis. Katanya, lalu mengusap air mata Sifah yang berada di pipi. Dengan sangat lembut, rauf mengecup bibir Sifah selama sedetik. Kemudian, beralih mengecup dahinya. Wanitanya tampak cantik jika tidak memakai jilbab. Aku merasa setiap hari seperti saat pertama kali aku mencintaimu, sayang. Rauf tersenyum, sedang Sifah masih menangis sesenggukan. Wanitaku hanya kamu. Dan sampai nanti hanya kamu. Apakah kamu tahu itu? Aku tidak mencintai Ana lagi. Kini cintaku telah berlabuh pada hatimu sepenuhnya. Tidak ada seorang pun yang menghilangkan cintaku padamu. Bukankah dulu aku pernah berkata, Jika setiap melihatmu, dadaku terus bergetar. Apakah itu tidak cukup untuk membuatmu percaya kepadaku? Tapi tadi, kamu melihatku dengan Ana. Sifah mengangguk. Dan aku mendengar percakapan kalian. Wanita itu menenduk. Rauf mengusap pipi Sifah yang kembali berdarai air mata. Aku menyukainya hanya sebatas sebagai adik, Fah. Jika kamu memang mendengarnya, mengapa kamu tidak tahu akan hal itu? Rauf kembali tersenyum. Mata istri tercintanya, hitam legam penuh dengan kehidupan. Kehidupannya nanti yang sangat menjanjikan. Dia tidak berbohong. Kini cintanya telah seutuhnya milik Sifah. Sifah masih diam. Bagaimana perempuan akan percaya di saat berada di situasi tersebut? Kamu masih tidak percaya ya? Sifah mengangguk. Rauf tertawarnya mengusap rambut wanitanya penuh hati cinta. Jika aku tidak mencintaimu, mana mau aku tidur denganmu? Kamu pernah mendengar jika orang yang tidur seranjang, pasti sama-sama jatuh cinta. Wanitanya menggeleng. Bagaimana dengan perempuan malam di luar sana? Mereka mau kan tubuhnya dicicipi oleh para pria hidung belang? Iya, mereka butuh uang. Sedangkan yang kumaksudkan di sini tanpa uang alias gratis. Mata, Memangnya aku pernah minta tarif saat tidur denganmu. Serendah itukah aku? Cinta kita sudah berada dalam ikatan suci, sayang. Bagaimana kamu bisa memaknai dan menyamakan dengan para pekerja kotor yang membutuhkan uang di luar sana? Aku tidak mau membayar. Aku tidak punya uang. Kata Siva. Tangisnya beransur menghilang. Aku tidak butuh uang. Itulah bukti cintaku tulus padamu. Cinta yang tidak bisa diukur oleh apapun. Bahkan dengan materi. Mata Siva mengerjap beberapa kali. Dia mengusah pipinya yang penuh dengan air mata. Ulu-ulu sayangku menangis di depanku. Kamu sangat mengemaskan. Rauf tertawa renyah. Siva meliriknya. Kamu tidur denganku karena ingin menggugurkan kewajiban kan? Rauf menggeleng. Dia suka Siva yang penjemburuk. Tapi sepertinya lelaki itu tidak akan bisa terus-terusan menjelaskan satu-satu seperti ini. Di awal-awal saat pertama kita menikah, aku bisa saja melakukannya kan? Aku tidak melakukan itu karena aku tidak mencintaimu. Bahkan bayangkan saja seperti ini. Jangankan tidur seranjang. Melihat orang yang tidak dicintai berada di ranjang saja sudah memuapkan. Bagaimana aku bisa mempercayainya? Rauf tersenyum. Hari ini wanitanya sangat cerewet. Tapi entah kenapa terlihat lebih manis dari biasanya. Kamu bisa bertanya kepada anak. Sayangnya aku tidak merekam itu. Jika iya pasti sudah aku beritahu kamu. Kamu mau bertanya kepada anak. Hening sejenak. Hening sejenak. Siva menatap dalam-dalam Rauf yang masih tersenyum kepadanya. Dia tidak bisa bertanya kepada adiknya. Oh, omong-omong kamu tahu tidak istimewanya Khadijah daripada Aisyah menurutku. Siva menggeleng. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah dan satu-satunya istri yang tidak dimadu oleh beliau. Ya walaupun Rauf yakin jika Rasulullah bisa membagi dengan adil cintanya kepada para istrinya. Sudah malam sayang, tidur saja ya. Tidak usah memikirkan apa-apa tentang aku. Tenang, hatiku ini milikmu. Rauf menggeleng tangan mungil Siva kemudian. Rauf menggenggam tangan mungil Siva kemudian dia taruh di dadanya. Dengar debaran jantung tanda cintaku padamu tidak? Tanya Rauf sembari menarik turunkan alis. Dia berusaha menggoda sang istri. Jika cemberut Siva cantik, tapi akan lebih cantik lagi kalau tersenyum. Benar jugaannya. Sepersekian detik setelahnya bibir merah muda milik Siva menggulum senyum. Dia lalu berkata, Dasar alay, bucin banget. Bucinku kan buat kamu sayang. Dengan manja dia mencubit hidung sang istri. Kenapa kamu pesek sih? Kenapa? Tidak suka ya? Siva mengerucutkan bibir kemudian memandang hidungnya sendiri. Padahal menurut Siva hidungnya sudah termasuk mancung. Suka kok? Lebih imut. Aku suka yang imut-imut. Melihat bibir Siva mengerucut, Rauf kembali terkeke. Kok bibirnya dimajuin? Minta cium ya? Tanyanya polos. Tangan Rauf menunjuk bibirnya sendiri. Membuat wajah Siva memerah seperti tomat. Kadang Rauf bisa dewasa. Kadang pula bisa seperti anak kecil. Siva tertawa. Tidak kok yang ada kamu itu minta dihajar pakai bantal. Sepersekian detik kemudian, Rauf cemberut. Kenapa tidak pakai cinta saja? Kamu mau? Rauf mengangguk manja. Dia menetap ke perut Siva. Kenapa? Refleks. Dia mengikuti arah pandang Rauf dan melihat perutnya sendiri. Kemudian kedua tangannya memegang perut. Apakah kamu tidak merasa jika akhir-akhir ini perutmu semakin membuncit? Katanya dengan nada heran. Pipi Siva kembali memerah. Maksudnya? Apakah Rauf akan mengatakan jika dia akan mempunyai anak? Dengan pipi memerah, dia melihat perutnya. Jemarinya refleks, mengelus pelan. Maksudku kamu harus diet. Akan terasa tidak nyaman jika nanti aku memelukmu. Eh, tiba-tiba naik tidak ramping lagi. Ya Allah, sebarkan hamba. Ya Allah, kata Siva dalam hati. Dia menetap datar Rauf. Yang ditetap masih memasang wajah polos. Singkirkan wajah polosmu itu. Ada yang salah. Tanya Rauf kemudian saat merasakan Siva tengah memperhatikannya. Tidak, hanya itulah yang menjawab pertanyaan Rauf. Dengan nada lembut, khas seperti dirinya biasa. Tapi, bukankah aneh? Pandangan Rauf tertuju lagi ke perut istrinya. Yang menurut Siva masih sama. Tidak tambah membesar. Rauf mendengatkan diri ke Siva. Dia menetap dalam-dalam perut sang istri. Kemudian beralih ke Siva lagi. Kapan terakhir kamu haid? Dua bulan yang lah. Perkataan Siva terhenti. Keduanya saling tatap satu sama lain dengan wajah tak percaya. Bebarengan, mereka menetap perut Siva. Apakah ini artinya? Aku punya anak? Tanya Siva spontan dengan wajah berbinar. Rauf tersenyum bahagia. Dia mengangguk. Semoga saja. Besok pagi kita cek ke dokter kandungan ya. Rapatmu besok bagaimana? Kapan-kapan saja ke dokternya? Rauf menggeleng. Dia mengelus lembut perut Siva. Biar papa saja yang tangani. Aku tahu papa pasti akan memaklumi. Bahkan mungkin akan senang ketika mendengar berita bahagia ini. Rauf tersenyum diikuti Siva. Wanita itu benar-benar tidak percaya jika dia sudah berbadan dua. Dengan bahagia Rauf mendekatkan kepalanya di perut Siva. Telinganya dia didekatkan di perut. Nah, sepertinya dia sudah berkata. Papa, papa aku tidak sabar ingin bertemu papa. Siva terkeke. Dia dapat melihat perasaan bahagia yang membunca dari mata Rauf. Nah sayang, kamu baik-baik di sana ya. Papa akan menjagamu. Mama juga akan menjagamu di sini. Sehat-sehat di sana agar bisa bertemu papa. Mamamu di dunia baru ini ya sayang. Setelah itu Rauf mengecup lembut perut Siva. Besok-besok berita itu sudah membuat gempar seisi rumah dan melukai hati seseorang yang mendengarnya. Bersambung. 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 Terima kasih telah menonton